Lainier Dominguez Perez menjadi satu-satunya pemenang pada babak ke-8 Superbet setelah sukses mengendaskan perlawanan Shakriar Mamediarov yang blunder di langkah 43 dalam posisi permainan yang seharusnya remis. Dengan turnamen yang tinggal menyisakan satu game lagi nanti malam, Wesley So dan Levon Aronian sama-sama berpeluang juara. Mereka saat ini memimpin dengan keunggulan setinggah poin dari peringkat tiga Maxim Vassiligraf. Ada pun game antara Mamediarov dan Dominguez Perez berlangsung dalam pembukaan Gambit Menteri. Dominguez Perez menerima Gambit. Kemudian keduanya mengembangkan Kuda Raja. Dan setelah E3, E6, Gajah makan pion. Lalu A6, Rokade, pion C5, pion B3, dan B5. Gajah E2, Kuda berkembang, Gajah B2, Gajah B7. Dan pion A4, Dominguez Perez melewatkan pion. Setelah benteng C1, benteng C8 dimainkan. Kuda E5, dan pion ditukar. Benteng makan, menteri makan, lalu kuda makan kuda. Kuda diambil, Gajah makan pion. Kemudian Rokade, menteri A1. Dominguez Perez mengadu Gajah. Kuda C4, dan menteri C7. Lalu benteng D1, dan Gajah Kipetak D5. Setelahnya Gajah ditukar. Kuda makan, lalu pion F3. Bersiap E4. Maka kuda D7. Dan setelah pion menyerang Gajah, Gajah ditukar. Gajah makan, dan pion A5. Menteri D4. Kuda Kipetak E5. Sebuah langkah yang sangat berbahaya, karena mengancam untuk mengeliminasi Gajah. Sebagai contoh, jika Raja bergerak, maka kuda akan makan Gajah. Menteri makan kuda, menteri makan, pion makan. Dominguez Perez punya pion bebas. Sebab itu, Gajah diselamatkan. Dan pion H6 menciptakan Luf. G3. Pion G5. Menteri E3. Benteng C8. Lalu pion menyerang kuda. Dan pion ditukar. Pion makan kuda G6. Pion F5. Pion makan, pion makan. Kuda F4. Gajah ke C4. Gajah ke C4. Dan raja ke petak H7. Kemudian, menteri F3. Tapi benteng skak. Raja lari. Pion H5. Bersiap benteng G4. Namun diciga oleh pion H3. Setelah benteng G5. Benteng F1. Dan kuda ke petak G2. Lalu menteri E4. Kemudian benteng G3. Mamedyarov terpaksa mengadu benteng. Dan setelah benteng ditukar. Menteri makan. Kuda kembali ke petak F4. Sampai disini permainan seharusnya remis. Tapi Mamedyarov memaksakan diri. Dia mencoba menteri E4. Sebuah blunder. Tapi Dominguez Perez. Tidak mampu memanfaatkan. Karena setelah raja ke petak G7. Dan menteri ke petak D4 skak. Dia juga blunder. Dengan pion F6. Membuat permainan menjadi sama kuat. Dan berpeluang besar. Menjadi remis. Untungnya bagi Dominguez Perez. Setelah menteri G1 skak. Dan raja ke petak H6. Mamedyarov mengulang blunder. Yaitu menteri ke petak G8. Dominguez tidak menyianyiakan kesempatan ini. Dia dengan benar menaruh menteri di petak E5. Dan Mamedyarov langsung menyerah. Karena disini Dominguez Perez. Mengancam pion. Juga mengancam serangan terhadap raja. Mamedyarov akan kalah. Bahkan dengan langkah terbaik. Menteri G3. Mencegah serangan skakmat pada raja. Akan dibalas menteri makan pion. Dominguez Perez unggul satu pion bebas. Dimana dia hanya perlu memaksakan pertukaran menteri. Dan dipastikan akan menang. Melalui ending. Dim. Terima kasih. Terima kasih.